Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami dari tim asisten laboratorium perencanaan dan optimasi sistem industri mengucapkan selamat datang pada pembahasan studi kasus mengenai analisis sensitivitas Baik, yang pertama, membahas mengenai pengertian analisis sensitivitas Analisis sensitivitas atau biasa disebut juga dengan analisis pasca optimum karena analisis ini dilakukan setelah mendapatkan solusi optimum Analisis sensitivitas merupakan proses terjadinya perubahan parameter suatu model pemrograman linier di mana kondisi-kondisi perubahan parameter pada analisis sensitivitas terdapat 5 kondisi yaitu yang pertama, perubahan fungsi tujuan yang kedua, perubahan nilai RHS atau ruas kanan yang ketiga, perubahan matriks pembatas yang keempat, yaitu penambahan aktivitas baru atau biasa disebut juga dengan variable keputusan baru dan yang kelima, penambahan variable pembatas baru Nah, perubahan parameter tersebut akan berdampak pada perubahan solusi optimum yang diperoleh pada solusi optimum sebelumnya Selanjutnya, yaitu metode analisis sensitivitas Terdapat empat metode analisis sensitivitas yang pertama, yaitu analisis satu variable atau one-way sensitivity analysis yaitu metode ini memeriksa bagaimana perubahan pada satu variable masukkan ataupun input mempengaruhi hasil model Nilai variable input dilakukan dengan mengubah satu per satu sedangkan nilai variable lainnya dianggap konstan dan atau tidak berubah Yang kedua, yaitu analisis multi-variable atau multi-way sensitivity analysis Metode ini memeriksa bagaimana perubahan pada dua atau lebih variable input mempengaruhi hasil model Variasi pada nilai analisis ini terdiri dari beberapa variable yang dilakukan secara sekaligus Dan yang ketiga, yaitu analisis simulasi atau Monte Carlo simulation Di mana metode ini menghasilkan banyak hasil model berdasarkan kombinasi-kombinasi pada variasi nilai pada variable input Variable input ini ditentukan dengan distribusi probabilitas Yang terakhir, yaitu analisis pembebanan atau burden of disease analysis Metode ini digunakan untuk menghitung beban penyakit atau kesehatan pada populasi dengan menggunakan faktor risiko dan prevalensi penyakit Variable input pada analisis ini berupa prevalensi penyakit atau kesehatan Baik langsung saja yang pertama, yaitu kondisi pada perubahan ruas kanan Suatu fungsi kendala, di mana kita memiliki suatu perumusan masalah Di mana ada maksimasi Z dengan variable cost yaitu 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3 Pada permasalahan ini, terdapat perubahan pada nilai ruas kanan atau RAS Pada RAS kendala kedua, terjadi penurunan harga jual dari 20 dolar menjadi 18 dolar Dan apakah langkah tersebut mempengaruhi nilai tujuannya? Baik, kita di sini memiliki kondisi awal yaitu B2 Yaitu dengan nilai 20 dan B2 aksen yaitu terjadi penurunan sebanyak 2 menjadi 18 Dan untuk penyelesaian masalah ini, kita diberikan tabel optimal sebagai berikut Sebagai salah satu parameter ataupun bahan kita untuk menyelesaikan permasalahan ini Baik, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita memiliki nilai ruas kanan yang memiliki perubahan Sehingga solusi optimal sebelumnya akan tetap optimal jika nilai B inverse B bernilai lebih daripada 0 Dimana kita lihat pada nilai pada tabel ini, B inverse B ada di tabel berikut Dimana terjadi perubahan pada nilai RAS dan mempengaruhi pada nilai variable keputusannya pada variable basis Nah, pada kondisi awal kita memiliki variable basis yaitu S1, S2, dan S3 Awal pada tabel berikut Dan variable non-basis yaitu S1, S2, dan S3 Yaitu pada variable berikut Dan pada kondisi optimal kita memiliki variable basis S1, S3, dan S1 Dan variable non-basis S2, S2, dan S3 Yaitu pada kondisi optimal, yaitu pada variable basis yaitu yang ada di kotak Yang ada pada kolom berikut dan untuk selain itu yang tidak ada berada pada kolom ini yaitu variable non-basis Baik, untuk penyelesaian ini kita memiliki B inverse Untuk B inverse itu ada pada kolom berikut Dimana yaitu 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, dan 0, min setengah, dan 3 per 2 Dan untuk nilai pada matrix B yaitu didapat pada kolom RHS yaitu 24, 8, dan 2 Namun karena kita akan menganalisis nilai range atau rentang dari perubahan yang diperbolehkan pada perubahan ruas kanan ini Maka kita mengubah suatu perubahan itu dengan lambang alfa Yang dimana disini ada perubahan dari 20 plus alfa Jadi kita buat yaitu 48, 22 plus alfa, dan 8 Untuk perkalian matrixnya yaitu B inverse di kali B Memperoleh 24 plus 2A, 8 plus 2 alfa, dan 2 negatif setengah alfa Nah untuk jawaban dari ketiga kendala ini Diperoleh rentang pada ketiga kendala ini yaitu Lebih dari negatif 12, lebih dari sama dengan negatif 4, dan kurang dari sama dengan negatif 4 Dan yang kriteria yang memenuhi ketiga kendala tersebut yaitu ada pada rentang 16 hingga 24 Dan untuk variable kendala yang baru dengan yang lama yaitu terjadi pengurangan Pengurangan antara variable baru dengan variable lama yaitu B2 aksen dikurang dengan B2 Sehingga untuk hasil akhirnya diperoleh rentang untuk variable barunya yaitu antara 16 hingga 24 Nah untuk kondisi perubahan pada ruas kanan ini Jika pada perubahan kendala ruas kanan yaitu antara 16 hingga 24 Maka solusi basis ini akan tetap optimal Namun nilai Z ataupun nilai objektif bisa jadi berubah Nah karena kita berada pada nilai objektif yaitu nilai 18 Maka nilai RHS nya dapat kita tentukan tanpa merubah variable keputusannya Sehingga pada nilai RHS yang terbaru terdapat perubahan pada B inverse dikali B Yaitu kita hanya mengalihkan B inverse dikalikan dengan matrix B diperoleh Untuk nilai ruas kanan terbaru yaitu 24 dan 3 Dimana kita tinggal memasukkan saja nilai variable ruas kanan baru Dengan angka yang kita dapat pada perkalian matrix ini Dan untuk nilai objektif yang baru kita mendapatkan dengan perumusan matrix C pada variable basis Dikalikan dengan B inverse B Sehingga diperoleh yaitu 260 Dan kita masukkan ke tabel optimal bar width berikut Nah untuk kondisi ketika berada di luar rentangnya Yaitu di luar dari rentang 16 hingga 24 Kita mengambil dari contoh untuk perubahan untuk ruas kanan hingga ke angka 35 Sehingga untuk menentukan nilai RHS baru kita tentukan dengan cara yang sebelumnya Yaitu antara perkalian B inverse dengan B Nah diperoleh hasil yaitu 54, 38 dan negatif 5,5 Sehingga ketika kita masukkan ke dalam nilai ruas kanan Maka kita perlu melakukan iterasi karena terdapat nilai negatif pada hasil dari nilai B inverse B ini Nah untuk nilai Z yang terbaru yaitu kita lakukan perkalian dengan cara yang sama Seperti sebelumnya yaitu matrix C pada variable basis dikalikan dengan B inverse B Diperoleh hasil yaitu 430 Nah untuk melakukan iterasi itu dilakukan dengan metode dual simplex Ataupun dengan metode simplex seperti yang telah dipelajari sebelumnya Dan diperoleh untuk tabel optimal yang terbaru yaitu dengan nilai RHS S1 dengan nilai 32, S3 dengan nilai 16 dan S2 dengan nilai 11 Dengan nilai fungsi objektif sebesar 320 Maka terjadi perubahan antara tabel optimal yang terbaru pada kondisi di luar rentang Dengan kondisi tabel optimal ketika di dalam rentang Ada terjadi perubahan parabel keputusan dan terjadi perubahan pada nilai ruas kanan dan fungsi objektif Baik untuk permasalahan yang kedua atau kondisi yang kedua yaitu penambahan aktivitas baru Untuk penambahan aktivitas baru kita memiliki persoalan yang sama seperti sebelumnya Namun dimisalkan perusahaan ingin membuat produk baru dengan nama S4 dengan biaya ataupun harga jual yaitu 25 dolar per produknya Maka kita bisa membuat suatu formulasi baru dari permasalahan ini yaitu sebagai berikut Dimana ada variable cost 25 ditambahkan dengan S4 pada masing-masing variable kendala Kita juga memperoleh tabel optimal seperti sebelumnya yang menjadi bahan untuk kita menyelesaikan permasalahan berikut Nah pertama-tama kita akan membuat matriks AJ ataupun A4 Dimana J kita ubah dengan variable 4 dengan nilai angka 1 Seperti yang pada formulasi sebelumnya kita memiliki S4 pada masing-masing variable kendalanya Maka kita akan membuat masing-masing kendalanya yaitu dengan angka 1 Kemudian kita memiliki matriks cost yaitu pada berikut yaitu dengan nilai 25 Seperti dengan cost yang kita ketahui dari soal yaitu 25 dolar Nah kita akan menentukan apakah solusi optimal sebelumnya akan tetap optimal Nah solusi optimal sebelumnya akan tetap optimal jika pada matriks cost pada variable basis dikalikan B inverse Dikalikan AJ dikurang CJ yang baru bernilai lebih dari 9 dengan 0 Artinya jika solusi optimal sebelumnya akan tetap optimal Maka produk yang kita tawarkan ini maka tidak perlu diproduksi Karena hanya akan mendapatkan keuntungan yang sama seperti sebelumnya Dan jika memiliki nilai yang kurang dari sama dengan 0 Maka kita akan memperoleh keuntungan yang baru Ataupun dengan variable keputusan ataupun nilai fungsi objektif yang baru Kita memiliki kondisi awal seperti sebelumnya dan kondisi optimal yang seperti sebelumnya juga Maka setelah dilakukan perkalian matriks antara matriks cost dengan B inverse Dikalikan dengan A4 dikurang dengan C4 Kita memperoleh hasil pada nilai fungsi objektif yaitu negatif 5 Nah dikarenakan kita memperoleh hasil dari perkalian matriks ini dengan negatif 5 Maka dilakukan pencarian nilai koefisien pada pembatas X4 Dengan perumusan B inverse dikalikan dengan A, C Kita memperoleh disini ketika terjadi perubahan pada Ataupun penambahan pada variable keputusan Maka akan mempengaruhi pada variable keputusan pada sebelumnya Nah setelah dilakukan perkalian matriks B inverse dikali A4 Kita memperoleh nilai RAS yang baru yaitu negatif 5, negatif 2, dan 1 Maka tabel optimalnya kita inputkan yang sebelumnya nilainya 1, 1, 1 Kita inputkan dengan variable keputusan yang baru yaitu negatif 5, negatif 2, 1 Dan untuk nilai Z nya yaitu min 5 seperti yang kita dapatkan sebelumnya Setelah itu baru kita lakukan iterasi seperti pada penyelesaian metode simplex Untuk yang ketiga yaitu kondisi ketika penambahan variable kendala baru Kita memiliki permasalahan sebagai berikut Dan terdapat kendala baru yaitu X1 Lebih dari seberangan 9 per 2 ditambahkan pada formulasi program linear Dan kita juga memperoleh tabel optimal pada kondisi ini Yaitu sebagai berikut Nah kita akan menambahkan suatu variable pembatas baru Di sini kita memiliki X1 lebih dari seberangan 9 per 2 Maka persamaan ini dikalikan dengan negatif 1 Maka kita akan memperoleh negatif X1 kurang dari seberangan negatif 9 per 2 Maka kita memperoleh bentuk anonik dari persamaan berikut Maka kita ubah menjadi bentuk anonik Sehingga persamaannya menjadi negatif X1 Ditambah S3 karena kita hanya memiliki S1 dan S2 di sini Maka kita perlu menambahkan variable artificial baru Yaitu S3 sama dengan negatif 9 per 2 Maka untuk tabel optimal awal yang kita prolek Yaitu kita menambahkan variable basis baru yaitu variable S3 Dimana pada nilai X1 yaitu negatif 1 Dan pada S3 yaitu bernilai 1 dengan nilai RHS yaitu negatif 9 per 2 Atau negatif 4 1 per 2 Dan setelah itu kita lakukan interaksi seperti sebelumnya Dimana kita perlu melakukan interaksi pada variable S3 Yang karena kita memiliki nilai RHS yang negatif Oke kita lakukan dengan penyelesaian masalah metode simplex Sehingga diperoleh nilai fungsi objektif baru yaitu 158 1 per 7 Dengan masing-masing variable basisnya yaitu X1 4 1 per 2 Variable basis X2 yaitu 68 dan X3 yaitu 6 per 7 Selanjutnya kondisi 4 Nah untuk masalah kondisi 4 dan kondisi 5 ini Yaitu maksimasi terhadap 50 X1 ditambah 45 X2 ditambah 30 X3 Dengan kendala 2 X1 ditambah 3 X2 ditambah X3 Kecil dari 1200 X1 ditambah 4 X2 ditambah 3 X3 kecil dari 800 Nah dari program linear ini didapatkan tabel optimal seperti yang ada di sini Nah bagaimana jika nilai Cij atau program faktor biaya Dari C3 sama dengan 30 diubah menjadi C3 bintang yaitu min 115 Nah yang pertama yaitu kita mencari nilai delta C3 yaitu min 145 Didapatkan dari C3 aksen dikurang C3 yaitu min 115 dikurang 30 Sehingga didapatkan dia min 145 Nah sehingga nilai delta C1 dan delta C3 yaitu 0 dan min 145 Nah selanjutnya kita menghitung nilai ZJ bintang dikurang CJ bintang Nah untuk yang bukan basis yaitu X2 nya disini merupakan variable min basis Sehingga didapatkan nilainya yaitu min 10 Nah min 10 ini kecil dari 0 Nah ini didapatkan dari persamaan seperti yang ada disini Yaitu karena dia kita meninjau di X2 yang bukan basis Maka Z2 dikurang C2 ditambah delta C2 dikurang delta C2 sama dengan 135 Yaitu 0 dan min 145 dikalikan dengan 3 dan 1 Nah sehingga didapatkan nilai min 10 Nah ini kita lakukan perhitungan seperti ini Pada Z4 bintang dan Z5 bintang Itu pada nilai S1 dan nilai S2 Nah setelah itu nilai F nya juga bisa diperoleh dengan rumus tersebut Atau nilai F ini sama dengan nilai RHS nya Nah didapatkan nilai sebesar 42 ribu Nah karena Z2 bintang dikurang C2 bintang ini min 10 Dan untuk yang S2 juga kecil dari 0 Maka kita lanjutkan iterasinya hingga mendapatkan tabel optimum yang baru Dengan nilai-nilai yang kita peroleh ini Kita ubah pada nilai C ini Nah selanjutnya kondisi 5 yaitu perubahan koefisien Pada matrik pembatas atau Aij Nah yang awalnya A2 ini kita ubah menjadi A2 bintang A2 bernilai 34 akan kita ubah menjadi 17 Nah pertama kita hitung koefisien kontrol barunya Yaitu Z2 bintang dikurang C2 bintang Sama dengan C dikali dengan D inverse Dikali A2 bintang dikurang C2 A2 ini pada tabel optimal yang awalnya kita cari Tidak merupakan parabel basis Nah sehingga nilai C nya yaitu 50 30 Dikali dengan nilai D inverse yaitu 3 per 5 Min 1 per 5 dan min 1 per 5 2 per 5 Dikali 1 per 7 Dikali 1 7 yang mana ini merupakan nilai A2 bintang Dan dikurang dengan nilai C2 yaitu min 4 Nah selanjutnya didapatkanlah nilai D inverse Yang dikali dengan A2 bintang itu Sebesar min 4 per 5 dan 13 per 5 Nah min 4 per 5 dan 13 per 5 Inilah yang akan kita ubah pada tabel kita Nah sehingga didapatkan nilai Z2 bintang Dikali dengan C2 bintang itu sebesar min 7 Nah ini juga pada nilai ZJ dikurang CJ Akan kita taruh nilai min 7 ini Nah min 7 ini kecil dari 0 Maka X2 dapat masuk menjadi parabel basis Nah sehingga karena min 7 ini kecil dari 0 Akan kita lanjutkan iterasinya Untuk mendapatkan nilai tabel optimal Nah karena perubahan AIJ tadi yaitu Di X2 maka ini kita ubah sesuai dengan hasil yang didapatkan Itu nilai D inverse tadi yang dikali dengan Matrik 3 per 5, min 1 per 5, min 1 per 5, 2 per 5 ini Dapatkan min 4 per 5 dan 13 per 5 Dan nilai ZJ dikurang CJ nya Itu min 7 Ini kita masukin ke dalam tabel kita Sehingga didapatkan nilai tabel optimumnya Seperti yang ada di sini Oke sekian dari pembahasan Tentang studi kasus perubahan Tentang studi kasus analisis sensitifitas Jika ada salah mohon maaf Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih